Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel Pak Wan Agenbit Untuk di kesempatan siang kali ini Ini lagi proses packing Burung ini mau dikirim ke calon pembeli Dengan tujuan Jakarta Dan si pembeli mau Diturunkan untuk burung ini Di stasiun Gati Negara Dan itu pun sesuai dengan permintaan pembeli Dan saya himbo kepada seluruh Kicau mania Untuk membeli burung lewat media online Dimohon berhati-hati Karena di zaman yang susah Dan zaman yang sulit ini Banyak sekali oknum-oknum tertentu Yang menjadikan kesempatan Untuk seperti tipu-tipu Karena di chat saya Yang pada waktu bulan-bulan lalu itu Banyak mengalami keluhan Seperti burung yang tak kunjung datang Terus beli ekor panjang Terus ketika sampai di rumah itu Burungnya ternyata ekornya disambung Kadang ada juga Yang burung dibeli itu Tidak sesuai dengan nota pembelian Nah Untuk itu saya himbo kepada Kicau mania Carilah lapak yang benar-benar Jujur, amanah, dan terpercaya Jadi ketika nanti Kicau mania itu membeli Selalu tidak dikecewakan Nah jadi seperti itu Kicau mania Yang sering kecewa Ketika dia membeli Mureh batu lewat media online Nah seperti biasa Sebelum burung ini Dikirim ke pembeli Akan terlebih dahulu Dicek kondisi kesehatan burung tersebut Apakah burung tersebut itu Layak dikirim apa tidak Nah jadi seperti itu Nah ketika burung itu Dalam keadaan tidak layak dikirim Misalkan burung tersebut Mengalami sakit atau Badannya kurang fit Seperti itu Akan kami tunda dulu Pengiriman Pengirimannya Maksud saya seperti itu Dan akan dikirim ketika burung itu Sudah sehat kembali Ya kalau Burung sakit dikirim Nanti takut terjadi apa-apa Di jalan bisa mengakibatkan Seperti kematian Nah untuk seperti itu Kami selalu menjaga Nah ketika burung sakit Dikondisikan dulu Terus Pembeli juga dikasih tahu Memang burung keadaan Seperti ini Terus bagusnya gimana Apa ditukar dengan burung lain Atau ditransfer kembali Seperti itu Nah jadi kalau beli Di tempat kami itu Selalu bergaransi Jelas Burungnya Tidak ada tipu-tipu Sesuai dengan Di video Seperti itu Jadi Jangan ragu untuk beli Di tempat kami Karena Lapak kami selalu Jujur Terbuka Amanah Transferan Dan apa adanya burung Dan ini hanya Buat dokumentasi saja Supaya apa Supaya ketika nanti Burung itu Sampai di Tujuan Sudah ada Waktu Sebelum dikirim itu Burung Dalam keadaan sehat Dan disanapun Yang jelas Pasti keadaannya Juga sehat Sehat seperti itu Dan di dalam Bok ini Sudah tersedia Seperti makanan burung Seperti Apa itu Pisang juga ada Karena ini Burung cungkok Yang dikirim Jadi untuk makanannya Menunya pisang Sama EF EF Ulat kandang Itu di dalam Juga ada Ulat kandangnya Serta air Dan air tersebut Dikasih kapas Tujuannya apa Supaya ketika Nanti Burung itu Dikirim Kena goncangan Airnya tidak sumpah Wah Itu pun dipegang Langsung bunyi-bunyi Mantap banget Hati-hati Ini memang Untuk hariannya Ini racin bunyi Atau racin gacor Banget ini Untuk hariannya Ini cungkok Jantan ini Mantap banget Ini Tadi sebelum Ini Tadi juga Sempat Kepantau Gacor-gacor Dan ada Bunyi cebleknya Kan tetapi Tidak terekam Saya pikir Yang ada Suara cebleknya Itu saya pikir More batun Dan ternyata Burung cungkok ini Burung maseran cungkok ini Dan sudah dimasukkan Sama Kang Bambang Kedalam Kotak keranjang buah Dan selain Memakai kereta Di tempat kami Juga bisa Menggunakan travel Tergantung Mau Dikirim Pakai apa Tapi yang jelas Untuk travel itu Selalu Apa ya Tujuan tertentu Jadi tidak semuanya Itu bisa dikirim Pakai travel Akan tetapi Kami juga bisa Kirim melalui Jasa travel Dan untuk Ongkir itu Semua Sama Baik itu Ketujuan Malang Surabaya Semarang Solo Sampai Jakarta Bahkan sampai Ke Bandung Dengan ongkir Sama yang pakai Kereta Yaitu Rp150.000 Dan selain Stok burung Di akin burung itu Juga menyediakan Obat-obat Buat burung Seperti obat Teracikan Obat cabul Buat burung Kadang banyak Kecomania Yang menanyakan For buat cabul Dulu memang Sebelum For itu Sekarang tidak ada Dulu memang Menyediakan Yaitu For burung Buat burung Yang cabul Akan tetapi Untuk mencari Bahannya itu Sangat susah Untuk saat ini Memang untuk Semua jenis For Masih kosong Tapi jangan Khawatir Ataupun Cemas Karena Di tempat kami Juga menyediakan Obat cabul Yaitu Obat semprot Dimana Obat cabul Tersebut Sudah Apa itu Sudah lengkap Apa yang Diderita burung Seperti cabul Itu cabul Kanibal Kutuan Bulu kusam Dan bulu patah Nah jadi Seperti itu Banyak sekali Manfaatnya Jadi selain Mengatasi cabul Juga bisa Mengatasi Yang sudah Saya sebutkan tadi Dan cara Pemakaiannya Gampang banget Tidak perlu Dituang Ataupun Dioleskan Cukup Disemprotkan Pada bulu Burung yang cabul Dan bagusnya Ketika mengobati Itu burung Dipegang Kemudian Disemprotkan Pada bulu Burung yang cabul Nah Ketika Kita itu Takut Memegang burung Ya mungkin Yang namanya Pegang burung Itu kan takut Stres atau lepas Itu pun Bisa Disemprotkan Melalui lewat Sangkar burung Jadi gampang Banget Disemprotkan Sehari dua kali Yaitu pagi Dan sore Nah Ketika untuk Menyemprot burung Tersebut Untuk sementara Jangan dimandikan dulu Supaya apa Supaya obat tersebut Bisa bekerja Dengan maksimal Nah Di dalam box Tadi juga Sempat sudah Kepantau bunyi Bunyi banget Memang ini Untuk hariannya Rajin bunyi banget Kadang Sampai saya itu Apa ya Risih Gerbekan Seperti itu Saking Setiap hari itu Selalu gacor Gacor Kayak begitu Dan akhirnya Juga banyak Burung-burung More batu Yang suka Niru-niru juga Kadang pun Kalau ada pun Di tempat kami itu Burung ada isian Kutilang Itu sebenarnya Tidak kami Masternya akan Tetapi Banyak burung-burung lain Yang di luar rumah itu Mungkin ya Buka ciblek Terus burung sirpu Seperti itu Juga pernah lewat Nah Kadang pun Kutilang pun Juga ada Nah Ketika itu Burung Apa itu Tidak sengaja Merespon Burung kutilang Nah Kami pun juga Sebenarnya Itu Apa ya Sangat jengkel Dengan burung kutilang Tapi yang namanya Burung yang terbang Di angkasa Bebas Yang mana mungkin Kita bisa Apa itu Untuk Kecewa Kayak seperti itu Ya kita biarkan saja Yang namanya Burung juga Bebas Akan tetapi Memang Di tempat desa itu Kebanyakan Burung seperti itu Tapi yang jelas Tidak ada Masternya kutilang Di tempat kami Cuma Hanya burung lewat saja Dan burung tersebut Kadang juga Merespon Nah Jadi seperti itu Oke Untuk Dokumentasi Di kesempatan Siang kali ini Untuk sementara ini Saya akhiri dulu Karena ini cuaca Juga kurang bersahabat Cuaca mendung Takutnya nanti Di perjalanan Hujan Dan ini Sudah hampir siap Mau dikirim Sama Kang Bambang Dan saya mohon maaf Apabila ada salah kata Dari saya Salam satu hobi Dari Pak Wana Kenbit